Intro Shalom, selamat pagi Tuhan memberkati kita Bapak Ibu dimanapun Anda berada Doa saya kita semua dalam keadaan baik, sehat, sama seperti jiwa kita dalam keadaan yang baik-baik dan sehat Dari sini kita bisa belajar bahwa sungguh jiwa kita memegang peranan penting Karena itu ketika kita lahir baru, ada tugas yang harus kita bangun adalah kita perlu terus memperbaharui pikiran kita dari hari ke sehari Karena dalam Roma Pasal 12, ayat yang kedua, disitu dikatakan bahwa Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu bisa mengerti mana kehendak Allah yang berkenan, yang baik, dan yang sempurna Dan kita tahu bahwa kekristenan kita terkadang ketika kita tidak membangun jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita Maka kita bisa saja menjadi orang Kristen, tetapi kita sama dengan dunia Artinya ada banyak penghalang, ada banyak ikatan-ikatan yang terjadi di dalam kehidupan kita Karena itu Paulus berkata kita tidak boleh sama lagi dengan dunia ini Artinya polanya, caranya, kebiasaannya, kehidupan kita Kita perlu menggantinya, kita perlu mengubahnya Apa yang harus kita lakukan? Alkitab berkata jelas, berubahlah oleh pembaharuan budi Akal kita, jiwa kita Jadi pembaharuan budi adalah pembaharuan jiwa, pikiran Reminding your mind Memperbaharui pikiran kita untuk menjadi baru Mengisinya dengan segala yang baik, yang indah Yang manis, yang patut didengar, yang suci Dan itu yang membuat kita bisa memahami, mengerti kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Tuhan Kita sudah belajar kemarin bahwa pikiran kita ini adalah medan pertempuran yang luar biasa sekali Bapak Ibu Pikiran kita ini bisa menjadi penjara, menjadi batasan, menjadi penghalang untuk kita bisa mengalir bersama-sama dengan Tuhan Karena Filipi 2 ayat 5 berkata Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan Kita perlu menaruh apa yang ada di pikiran dan perasaan Kristus Yang walaupun dia dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan hak kealahannya sesuatu yang perlu dipertahankan Jadi seringkali kita justru mempertahankan banyak hal dalam hidup kita Mempertahankan kesombongan, mempertahankan kesedihan, mempertahankan kemarahan, mempertahankan pencapaian Pencapaian yang justru itu menimbulkan banyak persoalan, masalah Dan itu menjadi penjara di dalam pikiran kita Dan ya tidak ada jalan lain selain kita membutuhkan kebenaran Kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Karena itu kita perlu menaruh kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita Jadi untuk menjadi manusia rohani, kita perlu memiliki kehidupan Kristus Dan untuk kita memiliki kehidupan Kristus, kita perlu memperbaharui pikiran Menaruh pikiran dan perasaan Kristus Bagaimana kita perlu meneruskan kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita Karena pikiran kita ini yang sudah terbangun sedemikian rupa Karena kita lahir di dunia, banyak hal-hal yang lahiriah Banyak hal-hal yang duniawi itu ada di dalam kehidupan kita Karena memang kita lahir di dunia, kita hidup secara dilahirkan secara lahiriah Dan disinilah kita butuh kebenaran yang mampu menerobos masuk di dalam kehidupan kita Firman Tuhan perlu seperti kata Amsal bahwa harus sampai jadi kehidupan Firman yang menjadi kehidupan itulah yang membuat kita Bapak Ibu bisa mengalami kesembuhan dan kehidupan Di dalam Yohanes 8 ayat 32 Dikatakan bahwa Firman Tuhan yang kita ketahui akan membawa pada kemerdekaan Jadi hanya firman yang perlu mendominasi kehidupan kita Firman Tuhan yang perlu menembus, menguasai Karena hanya firman Tuhan yang mampu Membuat kita Bapak Ibu Mengalami kelepasan, kemerdekaan Dari hal-hal yang Kebiasaan, kebiasaan yang buruk, yang tidak baik, tidak benar Karena itu Paulus berkata Perjuangan kita bukan secara lahiriah, tubuh Secara daging Karena kita ini adalah warga kerajaan surga Kita sudah lahir baru, yang lama sudah berlaru, yang baru sudah terbit Kita perlu meruntuhkan benteng-benteng yang terbangun Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Untuk apa? Untuk kita sampai bisa mengerti kendak Allah Sampai kita bisa menyatakan Allah di dalam kehidupan kita Kita menjadi manusia rohani Yang menggunakan senjata yang Tuhan berikan Untuk apa? Itu merubuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh Iblis Lewat segala hal yang sudah masuk Istilah Tuhan Yesus Apa yang tidak ditanam oleh Bapak itu harus dicabut Jadi terlalu banyak tanaman-tanaman yang sudah ditanam Dalam hidup kita Karena itu Paulus berkata Kita perlu membawa Meruntuhkan Menyerahkannya Menundukannya Di bawah kaki Kristus Apa? Siasat orang dikatakan Siasat orang bicara tentang apa? Bicara tentang asumsi penilaian Karena kita tidak tiba-tiba menilai orang Masing-masing kita punya penilaian terhadap orang lain Atau terhadap diri sendiri Dan Iblis sudah menaruhkan ini sejak awal dalam hidup kita Kita biasa dinilai Cara makan, cara jalan, cara ngomong Masuk sedemikian rupa Sehingga ketika kita mulai menjadi orang Kristen Sadar atau tidak sadar Kita suka memberikan penilaian kepada orang Kamu gemuk, kamu kurus, kamu hitam Kamu keriting, kamu ini, kamu ini Kenapa? Dan kita terkadang menjadi orang Kristen Yang suka sama memiliki sifat-sifat si jahat Karena Iblis disebut pendakwa saudara kita Karena itu kita perlu membebaskan Melepaskan diri kita Sampai kita menjadi pribadi yang Tidak ada lagi Menuntut orang, menghakimi orang Tapi sebaliknya kita mengasihi Dan menerima orang itu apa adanya Karena itu Ini penting sekali kita bangun terus-menerus Sampai kita betul-betul Lepas dari yang namanya penghakiman dan tuntutan Pikiran-pikiran yang jahat Pikiran-pikiran ego Kita perlu membawa ini Setiap kesombongan, kubu-kubu benteng Iblis Paulus berkata Dia membawa Kepada siapa? Kepada ketuhanan Yesus Karena itu Biarlah kita belajar Untuk Jangan takut gagal Bapak Ibu Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyalahkan diri kita Pandang dan masuk kenal kebenaran Karena itu Saya percaya bahwa orang Kristen itu bukan sekedar Berpikir positif Tetapi orang Kristen itu adalah Dia menggantikan kebenaran-kebenaran diri sendiri Dengan kebenaran Allah Dengan firman Tuhan Karena Paulus berkata Aku hidup Tidak menggunakan Kebenaran manusia waiku Tapi aku hidup dengan Kebenaran Allah Dan ini yang Kita sedang latih bangun Sampai kita bertumbuh Menjadi manusia rohani Dan sudah akan lihat dampaknya Kita bisa Membedakan segala sesuatu yang baik Berkenan dan yang sempurna Kepada Allah Kiranya Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak terima kasih Berkati semua anak-anakmu ya Tuhan Apapun yang sedang dialami oleh hidup Anak-anakmu Tuhan Engkau campur tangan Ada kemerdekaan Karena firmanmu Adalah dirimu sendiri Biarlah firman Tuhan Menembus jauh Kedalam hati jiwa kami Firmanmu Menggantikan Perikiran Perasaan-perasaan kami Firmanmu Mendominasi Situasi kondisi Perikiran dan perasaan kami Sampai kami betul-betul Merdeka dalam hidup kami ya Tuhan Berkati Keluarga Anak-anakmu Berkati Usaha pekerjaan Sembuhkan sakit-penyakit Yang sedang terjadi Di dalam hidup mereka Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!